Sederlun, apapun akan kuberikan demi belahan jiwaku. Ungkapan itu setidaknya menggambarkan begitu besar pengorbanan Yulis Ratnasari demi sang suami. Perempuan kelahiran Jakarta ini mendonorkan satu ginjalnya untuk sang suami, Solahuddin Ritonga, yang mengalami gagal ginjal sejak 2014 silam. Proses operasi transplantasi ginjal itu berlangsung di rumah sakit Zainul Abidin, Banda Aceh, Senin 29 Juli 2019. Saat ini pasangan suami istri tersebut sedang menjalani masa pemulihan di rumahnya, kompleks perumahan jaksa di kawasan Lampineng, Banda Aceh. Saat ditemui di rumahnya, Yulis menceritakan bagaimana reaksi keluarga saat mengetahui Solahuddin, KASIA Bidang Intelijen Kejati Aceh ini gagal ginjal pada 2014. Berikut cerita selengkapnya. Terima kasih otomatis, karena gagal ginjal itu dia, gak ada gejala. Dari stadium 1 sampai stadium 4, itu gak ada gejala sama sekali. Gak ada gejala sama sekali. Sehat walafiat semuanya sehat, komisinya bagus. Begitu stadium 5, stadium akhir, baru di situ ketahuan. Saya gak mau merekodkan orang lain, apalagi adik sama kakaknya suami itu juga punya keluarga. Maka dari itu saya ambil keputusan, gak usah, gak usah kita cari yang lain. Yang terdekat aja ini, yang di depan mata kan ada. Saya saat itu yang ada. Alhamdulillah saya dinyatakan oleh Allah sebagai pendonor. Dan juga kita pergi ke CIK ini. Di situ tingkat kecocokan kami tinggi. Alhamdulillah semuanya teraksana berjalan dengan rencana. Dengan baik sesuai harapan kami. Tinggal nanti perawatan sama pemulihannya aja. Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambion TV.